Sebuah rekaman video menunjukkan sejumlah pedagang sayur membuang barang dagangannya ke sungai dan membagikan secara gratis ke orang yang melintas. Kejadian tersebut diketahui terjadi di Malang, Jawa Timur. Aksi itu dilakukan lantaran para pedagang ke Jawa karena sayur yang dijualnya tak laku-laku. Dikutip dari kompas.com, para pedagang yang membuang dan membagikan barang dagangannya itu sehari-hari diketahui berjualan di pasar sayur Kedung Rejo, Kecamatan Pakies. Aksi tersebut juga telah didengar oleh Bupati Malang, Sanusi. Sanusi mengaku memahami kekecewaan para warganya sebagai pedagang sayur. Pasalnya, sejak adanya penerapan PSBB, para tengkulak dari Surabaya tak bisa mengambil sayur milik pedagang di Malang. Akibatnya sayur dagangan mereka menjadi tak laku. Menyikapi kondisi ini, pihaknya mengaku sudah menyiapkan solusi untuk membantu para pedagang sayur tersebut. Selain itu, pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada dinas sosial untuk membeli dagangan para pedagang yang tak laku. Sayur yang dibeli akan didistribusikan ke dapur umum yang ada di Kabupaten Malang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!